Halo selur lor, halo youtube, welcome back to my youtube channel, bayus seplindung, jangan lupa videonya di subscribe, di like, di share, sama di komen, oi selur, piye kabarnya selur, sehat kan selur, jadi ini kan, ini yang sasis abal-abal yang kemarin ya, sama pair abal-abal, ini yang saya bikin di video sebelumnya, ini kayak gini, ini pair yang kemarin itu, ini pair yang kemarin, sebenarnya pair abal-abal ya selur, jadi kali ini saya ngebikin part ya, ini part yang kedua, ini cara saya ngebikin apa, ngemasangnya, masang pair ke sasis abal-abal ini, ini kan judulnya project RC truck handmade abal-abal, jadi ini kan yang sasis yang kemarin sudah saya pasang separuh, ini sudah saya pasang semua, cuma yang sebelah sini ini belum saya pasang, soalnya kan ini videonya juga mau sharing juga ya sama kalian, cara saya ngebangun RC truck abal-abal ini, jadi yang belakang ini kan kemarin banyak juga yang tanya, ini cara saya ngebuat rumah, rumahnya pair kayak gini, rumahnya pair kayak gini, cara ngebikinnya itu saya sebenarnya cukup sederhana seluruh, jadi ini PVC ya, cuma kan PVC itu saya bentuk gitu loh, saya bentuk sampai kayak gini, PVC yang kutih gitu, nah ini saya bentuk, nah ini kayak gini kan PVC, bisa dilihat loh, itu kan PVC, itu saya tumpuk-tumpuk, dibentuk-bentuk ala-ala gitu, ini PVC saya bentuk, terus kalau PVC ini kan nanti gak kuat ya, apa gimana, ini ininya mesti patah gitu loh, ininya mesti ya, silam lemahnya itu mesti lepas lama-kelamaan, akhirnya ini saya cetak pakai resin, ini saya cetak pakai resin kayak gini, ini nanti tinggal ngerapikan aja, ini saya cetak, cetaknya dari silikon, cuma nanti teman-teman bisa lah, kalau gak daripada beli silikon mahal-mahal, pakai apa silen apa, malem gitu, nanti bisa dicetak pakai resin gitu, ini yang udah cetakan ini, ini yang belakang sendiri kayak gini, ini per yang belakang, ini yang depan, ini yang ini, ini palunya per pembantu, ini yang sudah saya cetak, sudah saya rapikan nanti kalau dipor aja, soalnya kalau dicor kan lebih kuat ya, apa, gak ada apa, gak ada bahasa mulanya gitu loh, walaupun udah dicor gitu, ini yang ini, terus ini, sama juga saya mau sharing juga, ini kan, nah ini yang per kemarin itu kan juga, ini kan yang saya teguk ya, saya teguk kayak gini itu, teman-teman bisa nanti pakai baut 3 mili itu, ini baut 3 mili, nah cuma kan ini cetakannya kecil ya, kalau saya takutnya itu nanti patah atau apa, jadi ini saya akali ini, saya pakai out itu, ini, ukurannya 2 mili, terus ini saya isi sama, ini namanya repeat lagi selurur, repeat itu, saya apa, saya, oh boleh ke radio, tak tutupi lur, ini repeat ini saya masukkan sini, nanti tinggal di gerenta-gerenta aja, ini saya rapikan kayak ini, nah ini nanti udah rapi hasilnya, terus nanti ngepas gitu loh, dipor lagi, pakai 2 mili, soalnya ini rumahnya kecil, apa, rumahnya itu kecil gitu loh, jadi biar gak, biar agak kuat dikit lah, di samping ini kan, ada aluminiumnya juga gak mudah karat ya nanti ya, ininya, terus yang depan, ini yang depan sebenarnya cukup sederhana ya, kalau yang depan ini, ini kalau yang depan saya ngebikinnya itu dari aluminium, aluminium aja saya bauti, kayak gini, ya sistemnya sama lah kayak yang belakang, ini, oh ya ini juga kemarin tuh sabuknya saya lepas lah, soalnya nanti kan kayak gimana ya, ini ada anunya apa, ada kawalnya gitu ke gardan, nanti ke gardan ada kawalnya oke, ini langsung aja saya bikin videonya, cara saya masang ke, ke sesis abal-abal ini, yang sebelah sini, belum saya pasang gimana cara masangnya, belum dimulai, jangan lupa videonya, di subscribe, oh iya seluruh, lanjut nah sekarang, jadi saya mau bikin yang depan, kayak gini, yang depan ini, saya bikinnya itu cuma dari aluminium, ini nanti aluminium, mau saya potong, terus saya bentuk kayak gini ini yang sudah saya potong, buat si di depan, terus saya potong kecil gini, yang dibelakang kayak ini nah ini sudah saya potong-potong seluruh, jadi ini tinggal merapikan aja ya, ini nanti tinggal saya rapikan, ini untuk pair yang ini, dua kayak gitu, terus yang depan ini bentuknya cuma kayak gini, ini juga bikin dua, ini kayak gini kan dua, ini nanti tinggal dirapikan aja, terus sama yang dalem ini, ini nanti bikinnya dari, ini pair yang dibikin cesis itu, cesis kayak gini sama, nanti tinggal dipotong aja dipasin, terus yang bagian ini nanti ya dipotong juga ya, ini dipotong juga sedikit gitu, ini dipasin, kalau bisa potongnya ngepas gitu ngepres gitu, kalau saya mau kurangi, ini saya kurangi dulu, ini saya kurangi dulu, kira-kira itu satu miliar nah kayak gini, ini mau saya kurangi, nanti baru dipotong, dipasin gitu, dipasin ke dalam, yang potongnya ini nanti tinggal ngepresin aja ya selamat menikmati seperti ini nanti motongnya dipresin ya, bikin dua gitu nanti dipresin nanti sekitanya masuk gitu masuk ke dalam sini ini juga bikin dua nanti ini, seperti ini terus yang ini mau saya rapikan seperti ini mau saya rapikan dulu seperti ini ya, ini sudah saya potong-potong saya rapikan, ini juga ini sudah saya rapikan juga ini nanti bikin dua-dua semua ini cuma sekarang ini saya mau pasang bagian ini dulu mau saya pasang saya samakan soalnya bagian ini nanti buat ganjalnya buat ganjal pernya buat ganjal rumah pernya jadi ini mau saya lem ini soalnya nanti kan mau saya bor terus saya pasang baut biar enggak lari-lari waktu ini lem cuma buat ngebantu aja nah jadi seperti ini sudah saya lem ini soalnya kan mau saya borek ini biar enggak lari-lari cuma ini sebelum ini juga mau saya lem biar nanti waktu dibor itu enggak lepas-lepas ya biar enak ngebornya cuma sebelum dibor ini saya tandai dulu nanti mau saya kasih tanda gitu biar pas sama ini juga belakang yang belakang ini saya borek dulu ini ini saya borek dulu sama yang samping ini lanjut selur ini sudah saya lem terus bagian yang ini ini mau saya borek 3 sama ini juga sama ini borek 2 sama ini borek as tengah nanti buat rumahnya pernya cuma ini saya borek dulu terus saya pasang baut ini juga sama mau saya borek lanjut selur dibor selur nah jadi seperti ini ini yang sudah saya baut ya ini sudah saya baut ya ini tinggal saya potong sama ini saya bentuk saya bentuk juga saya bulatkan biar enggak terlalu lebar ini bentuknya saya bentuk kayak gini oke dilanjut nah ini sudah saya bentuk ya ini tinggal pasang baut ini sama ini juga nanti dipasang ini dipasang juga lalu nanti dibor lalu nanti dibor seperti ini sudah saya pasang ya yang belakang juga ini tinggal saya sedikit pasi lem soalnya nanti mau saya bore buat masang baut kayak gini nah ini sudah terpasang yang depan ini yang depan sudah terpasang ya cuma ini nanti baut ini ada apa fungsinya kan ini masih belum nanti di part berikutnya meja baut yang tengah ini ya seperti itulah ini yang depan tinggal yang belakang seperti ini kalau yang belakang nanti tinggal ngepasin aja sama ngebur-ngebur aja ini sudah saya pasang ini sudah saya pasang rumahnya pair ini nanti cara pasangnya biar bisa pas nanti dipasang aja ditempelin aja pakai lem ngeburnya juga biar enak ini mau saya lem dulu ya ini sama baut yang kemarin itu kan disini bautnya ke beam itu kan kelepas satu ya dilepas satu nanti ini mau saya kasih baut ke rumahnya pair tapi sebelum itu ini mau saya lem dulu sampai jumpa nah ini jadi sudah saya lem ini ya sudah saya lem ini tinggal ngebur-ngebur aja nanti terus dikasih baut nah ini sudah saya lubang-lubang ini sudah saya nebor nanti tinggal dipasangin baut aja ini tinggal masang-masang baut gini aja tinggal dipasangin baut dan ini sebenarnya sudah selesai seperti ini ya hasil-hasilnya yang sudah saya pasang pair terapal-apal seperti ini hasilnya ini hasilnya ini nanti ini sudah saya baut cuma ini nanti teman-teman kalau warna sesisnya jadi satu bisa langsung dipotong dicat aja potongnya pakai tang cuma ini saya sengaja nggak saya potong soalnya saya mau lepas lagi mau warnanya mau saya bedain sama sesis terus ini nanti juga ada ini masih belum selesai ini kan nanti di next video saya bikin axel depan ini buat axel depan ini nanti di next video seperti ini ini kan pairnya juga masih terlalu empuk ya ini nanti saya kasih sekok juga saya kasih sok juga ini semua biar nggak terlalu empuk oke sekian video dari saya ini next video saya bikin ini axel ini kan punya taminya nanti saya bikinin yang versi handmade mau saya pasang disini juga soalnya oke sekian video dari saya terima kasih udah mau menonton dan jangan lupa videonya di like di share di komen sama jangan lupa juga di bawah itu di subscribe oi suu dadah